Kita kembali berjumpa pada perkulian ekonomi pembangunan 2 Kali ini kita akan membahas materi atau perkulian mengenai pembangunan daerah Yang namanya pembangunan ekonomi daerah Itu adalah suatu proses yang mana pemerintah daerah Dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada Dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta Untuk menciptakan lapangan kerja baru Dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut Artinya dengan pembangunan daerah yang mana di dalamnya adaplah atau menitik beratkan pada pembangunan ekonomi daerah Karena yang namanya pembangunan ekonomi itu sangat penting Suatu negara juga seperti itu Negara yang biasanya cos Terjadi keributan dan lain sebagainya Karena permasalahan ekonomi penumpukan hutang negara Misalnya lalu ribut Dan lain sebagainya Nah jadi pembangunan ekonomi daerah ini Suatu proses Dimana pemerintah daerah dan masyarakat Mengelola sumber daya yang ada Nah beruntung suatu wilayah Memiliki atau dianugerahi Kekayaan alam yang baik Nah disini tergantung dari Kreatifitas kejelian dari pemerintah daerah tersebut Apalagi sekarang kan otonom Dalam mengelola sumber daya yang ada bersama-sama Masyarakat di wilayah tersebut Jadi disini Bahwa Pemerintah daerah Ini dengan Pihak swasta Artinya pemilik modal Ya Kepital pemilik modal Untuk berinvestasi Ini harus membangun Membentuk pola kemitraan Sehingga Pemerintah daerah ini Mungkin memperbaiki Menarik Investasi Atau investor Sehingga mau berinvestasi Membangun usaha Pabrik Perkantoran dan lain sebagainya Di wilayahnya Sehingga disitu akan Menciptakan lapangan kerja Di wilayah tersebut Nah secara otomatis Pemerintah daerah Akan juga Teratasi Dalam hal Mengatasi tingkat Kemiskinan Di wilayahnya Artinya Dengan adanya Pihak swasta Yang Membuka usaha Berinvestasi Di wilayah tersebut Lalu akan terbuka Lapangan kerja Nah dengan Masyarakatnya Banyak yang Bekerja Maka Secara otomatis Akan mengurangi Tingkat Pengangguran Pada wilayah tersebut Dan kemudian Disini Dalam pembangunan ekonomi daerah ini Merangsang Pembangunan kegiatan ekonomi Dalam wilayah tersebut Itu secara otomatis Dengan Adanya Pihak swasta Yang berinvestasi Ini sebenarnya Pemerintah daerahnya Sekreatif Memberikan Kemudahan Memberikan layanan Menarik Minat Dari Pemilik modal Kevital Ya Untuk Berinvestasi Di wilayahnya Ini bukan Hanya Yang namanya Pemerintah daerah Misalnya Gubernur Bupati Wali kota Sekedar menjalankan Aturan Hukum Aturan Apa Yang mengatur Masyarakat Tapi Tidak bisa Menarik Minat Dari Orang Pemilik modal Untuk Berinvestasi Di wilayahnya Bukan Bukan seorang Gubernur Bupati Atau wali kota Yang hebat Yang seperti itu Artinya Hanya Hanya Anu aja Apa Ada peraturan Membuat Peraturan Peraturan Yang mana Mengatur Masyarakatnya Saja Cuma Tidak bisa Menarik Minat Investasi Bagaimana Dengan Investor Atau Pengusaha Berinvestasi Yang kemudian Disitu Lalu Menguntungkan Bagi Masyarakatnya Nah Yang namanya Pemerintah Dalam hal Ini Pemerintah daerah Gubernur Bupati Wali kota Maka Maka harus Menitik Beratkan Untuk Kepentingan Masyarakat Begitu Juga Artinya Dengan Menarik Investasi Investor Pengusaha Ini Membuka Pabrik Pabrik Dan Sebagainya Di Wilayahnya Lalu Yang utama Itu adalah Untuk Kepentingan Masyarakat Jadi Jangan Berpihak Kepada Apa Kepentingan Pemilik Modal Kapital Investor Tapi Masyarakat Tidak Mendapatkan Keuntungan Dengan Adanya Perusahaan Investasi Yang ada Di wilayahnya Bukan Seperti itu Artinya Orang Investor Pengusaha Membangun Suatu Usaha Tapi Misalnya Karyawan Tenaga Kerjanya Mendatangkan Dari luar Artinya Masyarakat Di daerah Tetap Menganggur Atau Perusahaan Memperoleh Keuntungan Yang Besar Ibarat Itu Tambang Tambang Batu Bara Bumi Wilayah Yang Ditambang Hancur Pengusaha Memperoleh Keuntungan Besar Yang Menikmati Hasil Karyawannya Membawa Dari Daerah Lain Jadi Wilayah Tersebut Hanya Dapat Dampak Kerusakannya Aja Bekas Tambang Dirusaknya Pendapatan Untuk Daerah Minim Misalnya Pendapatan Daerah Minim Terkerja Dari luar Kerusakannya Memperoleh Misalnya Di daerah Atau Masyarakat Yang tempat Berupas Tambang Itu kan Berarti Pemerintah Tidak Berpihak Untuk Lebih Kepada Kepentingan Masyarakat Nah Itu Salah Juga Apalagi Misalnya Berusaha Ini Menjanjikan Kepada Pemimpin Daerahnya Karena Pian Dapat Misalnya Sekian Apa Misalnya Sekian Milyar Pertahun Lalu Apa Pajak Dipermainkan Kesem Setoran Kepala Daerah Atau Apa Ya Dan Lain Sebagainya Lahan Lebih Mengutamakan Kepada Kepentingan Pribadi Lalu Kepala Daerah Ini Membolehkan Beroperasi Tambang Karena Pribadinya Yang dapat Sebenarnya Masuk Kekas Daerah Rendah Penyerapan Tenaga Kerja Dari Masyarakat Di Wira Tersebut Rendah Ada Gunanya Enak Jadi Proses Mencakup Institusi Institusi Baru Industri Industri Alternatif Dalam Hal Pembohonan Daerah Tadi Kemudian Perbaikan Kapasitas Tenaga Kerja Identifikasi Pasar Baru Alih Ilmu Pengetahuan Pengembangan Perusahaan Perusahaan Baru Artinya Dengan Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Swasta Ini Disini Akan Memunculkan Institusi Baru Tempat Usaha Tempat Bekerja Yang Baru Akan Muncul Kemudian Industri Industri Alternatif Akan Muncul Industri Industri Lain Lain Akan Industri Ikutan Ada Industri Utama Muncul Industri Ikutannya Terjadinya Perbaikan Kapasitas Tenaga Kerja Otomatis Mereka Yang Bukan Jadi Disitu Akan Memiliki Kemampuan Yang Lebih Baik Nanti Setelah Bekerja Karena Bekerja Dengan Terus Menerus Akan Memperoleh Pengetahuan Apa Yang Dia Kerjakan Nah Kemudian Disini Akan Muncul Identifikasi Pasar Baru Dengan Adanya Pemolekul Daerah Ini Muncul Tempat Memasarkan Tempat Pasar Pasar Baru Ini Artinya Ada Suatu Jenis Jenis Pasar Di luar Pasar Pasar Yang Ada Pasar Bahan Baku Pasar Bahan Mentah Pasar Produk Apa Nah Itu Munculan Dan Takkan Terjadi Alih Ilmu Pengetahuan Artinya Yang Memiliki Pengetahuan Atau Pendidikan Keahlian Itu Akan Mengajari Kepada Masyarakat Setempat Sehingga Masyarakat Di Tempat Tersebut Akan Bisa Memiliki Pengetahuan Nah Kemudian Akan Terjadi Pengembangan Perusahaan Perusahaan Baru Perusahaan Baru Ini Akan Muncul Misalnya Dengan Adanya Perusahaan Di Situ Akan Muncul Perbankan Lembaga Pembiayaan Lembaga Service Dan Lain Sebagainya Nah Kesulitan Dalam Mengenalisis Ekonomi Daerah Ini Biasanya Yaitu Data Sangat Terbatas Ya kan Di suatu Daerah Ini Mereka Dalam Hal Penggalian Data Ini akan Sangat Sedikit Atau Terlalu Sedikit Jadi Lalu Datanya Rendah Lalu Disini Untuk Menganalisis Ekonomi Daerah Ini Akan Kesulitan Karena Memang Keterbatasan Data Dari Daerah Tersebut Data Potensinya Kemudian Bisa Juga Data Tidak Sesuai Data Tidak Sesuai Tidak Sesuai Kenyataan Misalnya Data Direkayasa Kenapa Rekayasa Ya mungkin Karena Faktor Tenaganya Keterbatasan Dana Dan Sebagainya Lalu Data Direkayasa Lalu Data Tidak Sesuai Dengan Keadaan Sebenarnya Pada Suatu Daerah Tersebut Kemudian Juga Kesulitan Dalam Menganalisis Ekonomi Daerah Ini Data Disitu Sulit Digumpulkan Mungkin Karena Tertutupnya Masyarakat Atau Cakupannya Jarak Dan Sebagainya Data Sulit Digumpulkan Dan Bisa Juga Disini Kesulitan Dalam Menganalisis Ekonomi Daerah Ini Karena Data Yang Dipurut Sulit Dipercaya Datanya Itu Mereka Tidak Mengatakan Yang Sebenarnya Mungkin Ada Ketakutan Dan Lain Sebagainya Lalu Data Ini Terpikir Percaya Nah Paradigma Pembangunan Daerah Itu Ada 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 Yang Nama Ada Yang Paradigma Baru Nah Paradigma Lama Misalnya Kesempatan Kerja Kalau Dalam Paradigma Lama Ini Semakin Banyak Perusahaan Maka Semakin Banyak Peluang Kerja Itu Paradigma Lama Nah Kalau Paradigma Baru Perusahaan Ini Mengembangkan Pekerjaan Sesuai Kondisi Penduduk Artinya Yang Lama Ini Semakin Banyak Perusahaan Maka Semakin Banyak Peluang Kerja Belum Tentu Karena Bisa Saja Perusahaan Itu Memerukan Traged Terampil Yang Tidak Tersedia Di Tempat Tersebut Maka Mereka Membawa Dari Dari Luar Jadi Belum Tentu Jadi Disini Kalau Paradigma Baru Ini Kondisi Penduduk Diperhatikan Lalu Mendiri Perusahaan Lalu Menyerap Tenaga Kerja Dari Penduduk Setempat Kemudian Basis Pembangunan Juga Kalau Paradigma Lama Dalam Pembangunan Daerah Ini Sektor Ekonomi Nah Kalau Paradigma Baru Ini Lembaga Ekonominya Ya Kalau Dulu Sektor Ekonominya Artinya Basis Pembangunan Itu Apa Wilayah Tersebut Yang Berkembang Di Ekonomi Itu Dikembangkan Cuma Lembaga Lembaga Perekonominya Tidak Terperhatikan Jadi Disini Kalau Paradigma Baru Pembangunan Itu Sektor Ekonomi Itu Hanya Sebatas Perusahaan Yang Mendirikan Nah Kalau Paradigma Paradigma Baru Lembaga Ekonomi Artinya Ikutan Ikutan Bahwa Perusahaan Berdiri Lalu Muncullah Nanti Lembaga Ekonomi Lainnya Pasar Penyedia Bahan Mentah Dan Lain-lain Yang Kemudian Komponen Dari Paradigma Pembangunan Daerah Aset Aset Lokasi Kalau Paradigma Lama Ini Keuguran Konforatif Pada Aset Fisik Artinya Memperat Lebih Kepada Perbandingan Daripada Keunggulan Pada Aset Fisik Bagagenalan Fabrik Misalnya Kecanggihan Mesin Mesin Yang Digunakan Kalau Paradigma Baru Atas Aset Aset Ini Lebih Pada Memperhatikan Kualitas Lingkungan Perusahaan Misalnya Berdiri Sawit Cuma Pemberian Apa Berakibat Berakibat Pupuknya Misalnya Berakibat Misalnya Residunya Jadi Racun Mengalir Ke sungai Misalnya Lalu Meolah Ikan Mandul Ada Bermanan Atau Anakan Ikan Mati Pada Lingkungan Akan Membuat Tercemar Jadi Tidak Seperti itu Kalau Paradigma Baru Lebih Pada Lihat Aspek Lingkungannya Nah Kemudian Dalam Paradigma Pembangunan Daerah Sumber Daya Sumber Daya Manusia Artinya Pengetahuan Dari Sumber Daya Manusia Itu Kalau Paradigma Lama Ini Ketersediaan Angkatan Kerja Angkatan Kerja Banyak Yang Diharapkan Dengan Adanya Perusahaan Ini Akan Menyerap Nah Kalau Dalam Paradigma Baru Pembangunan Daerah Ini Pengetahuan Sebagai Pembangkit Ekonomi Artinya Bahwa Kalau Dulu Yang Penting Angkatan Kerjanya Banyak Jadi Tenang Aja Perusahaan Bapak Bangun Yang Siap Bekerja Banyak Kalau Sekarang Justru Lebih Diutamakan Pada Pengetahuan Artinya Penduduk Setempat Ini Akan Membekali Dirinya Dengan Berbagai Pendidikan Pelatihan Pengetahuan Sehingga Dengan Pengetahuan Tersebut Akan Membangkitkan Ekonomi Pada Wilayah Atau Daerah Tempat Perusahaan Jadi Tidak Semata-mata Apa Isu Berharap Belas Kasihan Dengan Berdiri Perusahaan Mudah-mudahan Nanti Diterima Pegawi Nah Kadang Itu Cuma Bekali Diri Dengan Keterampilan Pengetahuan Takalian Sehingga Begitu Perusahaan Berdiri Perusahaan Memang Memerlukan Kita Memerlukan Diri kita Untuk Bekerja Untuk Beraktifitas Di perusahaan Tersebut Nah itu Jadi Saya ulang Bahwa Disini Komponen Dari Pembangunan Daerah Berdasarkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Kalau Yang Lama Ini Lebih Ketersediaan Angkatan Kerja Nah Kalau Para Dikma Baru Berpikir Bekali Diri Dengan Pengetahuan Keterampilan Sehingga Perusahaan Orang Yang Akan Lebih Memerlukan Diri Kita Jadi Itu Untuk Perkulihan Mengenai Pembangunan Daerah Nah Nanti Kita Lanjutkan Pada Perkulihan Berikutnya Atas Perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih